Halo, kembali lagi di sini dengan Anderson Zubir di channel Anderson Zubir Learning & Sharing tempat kita berbagi berbagai hal mengenai manajemen, bisnis, keuangan, dan wira usaha Untuk kamu yang sudah pernah mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang kembali dan untuk kamu yang baru pertama kali mampir atau baru pertama kali nyasar ke channel ini saya ucapkan selamat datang perlu saya beritahukan bahwa channel ini bisa diakses gratis tanpa memerlukan kartu prakerja jadi jangan segan-segan untuk mencet tombol subscribe untuk video-video saya selanjutnya saya sering berdiskusi dengan teman-teman yang saat ini masih menjadi pegawai di berbagai perusahaan tapi mereka punya niat untuk membuka bisnis dari berbagai diskusi tersebut, ketakutan yang paling sering dialami oleh teman-teman dan termasuk juga saya ketika memutuskan untuk mulai berbisnis adalah yang pertama, bisnis apa yang kira-kira akan menguntungkan dan yang kedua, kalau misalnya bisnisnya sudah ketemu, nah sekarang sumber dananya dari mana? banyak motivator yang bilang bahwa bisnis itu bisa dimulai dengan modal dengkul itu saya katakan di zaman sekarang almost impossible dalam kondisi teman-teman yang masih berstatus sebagai pegawai maka akan sangat riskan sekali kalau misalnya mau mulai bisnis tanpa adanya modal sama sekali nah, kali ini saya akan coba sedikit memberikan insight kepada teman-teman yang masih jadi pegawai dan ingin berbisnis kira-kira sumber-sumber dana yang bisa dimanfaatkan itu apa aja? yang akan saya informasikan ini bukan merupakan hal muluk-muluk dan juga bukan hal-hal yang teoritis ini benar-benar hal yang sederhana saja dan relatif bisa dilakukan untuk lebih jelasnya, pantengin terus video ini sumber dana yang pertama dan yang paling aman, paling bebas kamu gunakan tentu saja adalah tabungan pribadi nah, tabungan pribadi ini mungkin bisa kamu dapat selama kamu bekerja dari pegawai junior yang baru tamat kuliah ya kalau misalnya memang punya niat untuk mengembangkan bisnis suatu saat nanti maka belajarlah menambung dari awal kamu bekerja karena dengan modal pribadi ini kamu bebas untuk memikirkan usaha apa aja selama kamu siap mental dengan risikonya nah, namanya bisnis kan ada risiko kalau misalnya suatu saat amit-amit ya, bisnisnya merugi ya setidaknya kita sendiri yang mengalaminya dan mestinya lebih bergowo karena ya, orang duit-duit gue, gue yang ngerjain ya kalau misalnya terjadi apa-apa ya, gue juga yang akan menanggung sendiri akibatnya dan duit yang kamu gunakan itu anggaplah sebagai investasi atau yang populer di kalangan orang-orang sering disebut juga dengan uang sekolah jadi itu namanya uang sekolah bisnis di real bisnis bukan uang sekolah bisnis yang memberikan selumber ijazah tapi hanya berisikan teori-teori sumber dana yang kedua adalah dana teman atau dana orang tua ini enggak melulu kita bicara tentang hutang atau pinjaman ya jadi dana dari teman atau dana keluarga, orang tua itu bisa berbentuk selain berbentuk pinjaman, bisa juga berbentuk kerjasama bisnis nah, hati-hati dengan istilah kerjasama bisnis ini karena kadang-kadang ketika sedang bersemangat untuk merencanakan bisnis maka teman atau saudara akan gampang mengeluarkan uang tapi perlu diingat, di awal harus dijelaskan akadnya ini setoran dana dari teman atau dari saudara ini bentuknya apa? pinjaman kah? atau kerjasama? karena kalau berbentuk kerjasama, harus sama-sama dipahami bahwa ada risiko di dalamnya ada risiko bahwa uang yang ditanamkannya itu bisa susut dan insya Allah mudah-mudahan bertambah tapi bisa juga hilang jadi itu adalah risiko jangan sampai nanti ketika untung mereka happy tapi ketika rogi mereka ngamuk jadi bedanya antara pinjaman sama kerjasama adalah dua-duanya sama ada risiko tapi untuk kerjasama jangan sampai menjanjikan bahwa pokok dana tersebut akan kembali utuh pada mereka disini ada unsur risiko jadi teman atau saudara itu juga harus sadar bahwa uang yang mereka tanamkan disitu bisa jadi hilang, bisa jadi berkurang dan sukur-sukur bertambah beda dengan pinjaman kalau akadnya sejak awal adalah pinjaman maka ada isu at the end of the day atau di saat yang diperjanjikan teman-teman harus kembalikan either misalnya pengembalinya sekaligus atau secara bertahap sumber dana yang ketiga dan ini memang berlakunya untuk teman-teman yang sudah cukup lama menjadi pegawai yaitu sumber dana yang bisa digunakan adalah dana pensiun ingat teman-teman dana pensiun itu sebenarnya adalah hak teman-teman yang dipotong dari gaji selama kamu belum bekerja jadi kalau misalnya yang udah bekerja 10 tahun 15 tahun dan sejak awal bekerja sudah dipotong iuran jam sostek dulu namanya kalau sekarang BPJS itu ada sejumlah tertentu yang bisa ditarik katakan misalnya teman-teman belum berani untuk resign total dari perusahaan tersebut ya oke gak apa-apa jadi mulai bisnisnya sambilan dulu mungkin istri atau A atau adek yang menjalankan bisnisnya terlebih dahulu tapi sumber dananya berasal dari pencairan dana jam sostek tersebut untuk keterangan lebih detil tentang syarat dan ketentuan untuk pencairan dana BPJS tenaga kerja tersebut teman-teman bisa cek di link yang saya catamkan di bawah ini bedanya kalau teman-teman misalnya memutuskan masih tetap bekerja sambil mencairkan dana jam sosteknya maka jumlah yang bisa dicairkan adalah maksimal 10% dari nilai dana jam sostek yang sudah berhasil dikumpulkan selama kalian bekerja kalau berani sedikit lebih ekstrim nih misalkan teman-teman langsung resign nah disitu kalian bisa mencairkan sebesar 100% dari dana jam sostek tersebut tapi memang syaratnya harus bisa dibuktikan bahwa setelah 3 bulan ke depan memang teman-teman itu nggak bekerja lagi di perusahaan manapun jadi bener-bener tidak teraftar lagi di BPJS oleh perusahaan tempat teman-teman bekerja yang baru kadang-kadang kan ada juga yang memilih untuk pindah kerja ke tempat lain tapi pengen dana BPJSnya cair semua supaya mereka bisa berbisnis nah itu harus dipastikan bahwa selama 3 bulan nama kalian tidak didaftarkan lagi di BPJS oleh pemberi kerja yang baru oke teman-teman jadi itu tadi 3 hal yang dapat kalian pertimbangkan sebagai sumber dana bagi pegawai yang ingin memulai bisnis banyak lagi sumber-sumber dana yang lain yang sebenarnya masih bisa digunakan tapi menurut saya relatif agak susah menurut kantornya misalnya pinjaman bank ATA itu memang selain perselatannya juga banyak dan kadang-kadang cenderung memberatkan oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman pegawai yang berencana untuk berbisnis maka bisa dipertimbangkan 3 hal yang saya sampaikan tadi tapi ingat risiko menjadi tanggungan masing-masing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati